Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ustaz Polda Banten melakukan pemeriksaan intensif terhadap anggota polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Kabupaten Tangerang Rabu lalu. Kepolisian memastikan Brigadir NP akan dikenakan sanksi berlapis. Kabupaten Polda Banten, AKBP Sintosili Tonga, mengatakan Brigadir NP kini ditahan di ruang tahanan khusus BID Propam Polda Banten dengan status terduga pelanggar. Sesuai dengan instruksi Kapolda, kini penanganan terhadap Brigadir NP diambil alih oleh Polda Banten. Puluhan mahasiswa dari aliansi BM Kabupaten Tangerang mengelar unjuk rasa dalam memperingati hari jadi ke 389 tahun Kabupaten Tangerang. Menurut kepolisian, kericuhan terjadi saat mahasiswa memaksa ingin bertemu dengan Bupati Tangerang untuk menyampaikan aspirasinya sampai akhirnya seorang oknum kepolisian membanting seorang mahasiswa bernama Muhammad Faris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!